Halo Pateners, bersama Babang Paten disini. Jika ke warung dan makan di tempat, biasanya akan memesan nasi, sayur, dan lauk. Karena nasi pastinya jadi salah satu menu yang akan dipesan pembeli. Apalagi orang Indonesia, belum bisa dibilang makan kalau belum ada nasi. Tapi ternyata ada warung-warung yang tidak menjual nasi karena alasan yang unik. Nah, warung yang ada di desa penimbun kebumen Jawa Tengah ini tidak memperbolehkan menjual nasi. Masyarakat yang ada di setempat percaya, siapapun yang melanggar larangan tersebut, diakini akan terjadi bencana di desa penimbun. Larangan ini diakini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Bahkan, pernah terjadi sebuah peristiwa yang dianggap tidak wajar oleh para warga di sana. Hal ini masih berkaitan erat dengan pantangan tersebut. Informasi yang didapat dari perangkat desa setempat, mengatakan jika ada seorang yang menjual nasi, hal itu tentu telah melanggar larangan yang ada. Lantas tidak lama setelahnya, ia meninggal dunia. Mesti mungkin karena sudah takdirnya, tapi peristiwa ini terjadi pas sekali setelah ia melanggar pantangan tersebut. Semenjak kejadian itu, tidak ada satupun warga yang berani melanggarnya. Meski para warga tidak boleh menjual nasi, akan tetapi mereka bisa menjual makanan pengganti nasi. Ya meskipun bahannya sama-sama terbuat dari beras, tapi sebutannya berbeda. Jadi pembeli tetap bisa menikmati sajian olahan nasi, misalnya saja seperti lontong atau ketupat. Apalagi makanan ini sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi. Hanya saja, pengolahan dan penyajiannya berbeda. Nah, kalau jualan lontong dan ketupat diperbolehkan, lantas bagaimana dengan jualan nasi uduk, nasi rames, atau seperti nasi goreng? Apakah diperbolehkan juga? Jawabannya warga tetap tidak boleh menjual produk olahan nasi tersebut, karena memang nama makanannya tetap sama, yakni nasi. Meski cara pengolahannya berbeda, tapi bahan dasarnya tetap dibuat dari nasi. Mengapa para penjual nasi di sana tidak diperbolehkan untuk menjual nasinya? Ada cerita, dulu ada orang musafir yang kebetulan lewat di sekitar desa penimbun. Berhubung merasa lapar, ia pun meminta nasi kepada warga di sana. Tapi sayangnya tidak ada satupun warga yang memberinya nasi, karena saat itu kondisinya juga sama-sama lagi susah. Sang musafir pun mengucapkan kata-kata yang dianggap sebagai kutukan. Akan terjadi bencana di desa tersebut, jika ada warga yang menjual nasinya. Hingga kini warga setempat masih mempercayai cerita masa lalu tersebut, dan tidak berani menjual nasi kepada pembeli. Jadi, si pemilik warung nasi akan memberikan nasinya secara cuma-cuma kepada setiap pembelinya yang datang. Sementara, pembeli hanya cukup membayar lauk-pauknya saja. Untuk nasinya tidak perlu membayar, namun tentu saja harga lauknya lebih mahal. Karena untuk menutupi biaya produksi nasi yang dibuat si penjual nasi tersebut, desa yang pernah viral ini ternyata tidak hanya memiliki kisah yang unik saja, tapi asal-usul nama desanya juga cukup unik. Sebenarnya nama desa ini adalah Tenimbun, yang berarti tumpukan batu atau timbunan. Berhubung banyak yang sulit mengucapkannya, maka secara perlahan, nama Tenimbun penyebutannya pun berubah menjadi penimbun. Timbunan bebatuan yang menjadi asal-usul nama desa itu, sampai saat ini masih bisa ditemukan, bahkan dikeramatkan oleh para warga di sana. Menurut kisahnya, dahulu kala ada seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di sana. Sang wali bermaksud ingin mendirikan sebuah masjid, sebagai penanda bahwa desa tersebut telah berdiri. Namun masjid tersebut batal dibangun, karena masih banyak masyarakat yang melakukan kemaksiatan, seperti berjudi. Masyarakat pun cukup sulit untuk dinasihati, maka dari itu, sang wali pun meninggalkan desa penimbun, dan melanjutkan perjalanannya ke Demak. Kemudian ia mendirikan sebuah masjid di Demak. Nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, komen, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang, dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.